Hai seterus darah sekiraya ini bukan dalam rangka menakut takuti atau mau mengatakan bahwa Oh Tuhan akan datang tahun sekian tidak tentang panggilan kenabian di Sinai Gunung Sinai untuk keadilan iklim dan upacara perubahan di tanggal antara 6 sampai 18 November tahun 2022 konferensi iklim PBB COP 27 sudah berlangsung di Semenanjung Sinai disarm El Sheikh Mesir di acara ini pemimpin dari berbagai komunitas agama itu memiliki peran kunci dalam mengatasi perubahan iklim dan keajilan iklim yang membutuhkan transformasi mendalam dari masyarakat nah pengetahuan tentang perubahan apa yang sangat dibutuhkan untuk mengarungi kerusakan jangka panjang terhadap planet ini itu sudah tersedia katanya namun membawa perubahan ya dalam tindakan manusia itu menuntut perubahan sikap yang lebih mendalam perubahan hati ini telah menjadi domain agama selama ribuan tahun agama-agama adalah sumber inspirasi bagi transformasi hati dan perubahan sikap selanjutnya seorang aktivis menghancurkan tablet di atas Gunung Sinai untuk meluncurkan dorongan iklim berbasis agama disini saudara ada gambar foto ya foto dari Yosef Abramowitz yang menghancurkan tablet di atas Jabal Musa di Mesir yang oleh sebagian orang dianggap sebagai situs Gunung Sinai untuk melambangkan kurangnya tindakan dunia terhadap perubahan iklim tanggal 13 November tahun 2002 ya dikatakan bahwa ide tersebut dicetuskan menjelang konferensi iklim siop 27 BBB yang berlangsung diresor Mesir Syarm el Sheikh oleh pengusaha energi Surya Yosef Abramowitz jadi dia bukan hanya sekedar aktivis tapi juga ada seorang pengusaha pengusaha energi dan David Miron Webner ya katanya yang mengepelai pusat pengembangunan berlanjutan antaragama yang berbasis di Yerusalem kemitraan iklim Sinai yang secara simbolis diluncurkan pada upacara tersebut menyatukan pusat antaragama untuk pembangunan berlanjutan institut antaragama Elijah Departemen Perdamaian, Prakarsah, Iman untuk Bumi PBB Gigawat Global milik Abramowitz dan Organisasi Advokasi Lingkungan Israel Adam Teva Fidin Setelah matahari terbit, Abramowitz dan Webner berkumpul di puncak bersama dengan Nigel Safage pendiri dan mantan Direktur Organisasi Lingkungan Yahudi AS Hazon dan penggantinya Jakir Manela untuk membaca bagian deklarasi Tanah Suci tentang perubahan iklim yang ditandatangani pada tahun 2011 oleh multiagama Dewan Pemuka Agama Tanah Suci dua remaja dari AS disana sebagai bagian dari pengamat iklim Kristen juga bergabung dalam upacara tersebut jadi ada perwakilan juga dari orang Kristen tapi hanyalah seorang remaja ya jemaat biasa karena memang sulit untuk menemukan satu figur pemimpin mutlak atas protestan itu sulit itu gak ada karena kita meyakini bahwa pemimpin kita hanyalah satu yaitu Kristus dia disuruhnya sebagai raja dia gak perlu diwakilkan karena dia masih bekerja karena wakil hadir itu berarti pemimpin utamanya sedang gak bekerja dan kita gak percaya itu kita yakin Yesus masih bekerja dan dia gak perlu diwakilkan oleh siapapun nah lanjut setelah kelompok tersebut membaca draft daftar baru 10 prinsip untuk pertobatan iklim yang dirumuskan oleh puluhan pemimpin multiagama yang bertemu di London selama beberapa hari terakhir Abramowitz menghancurkan dua tablet di tanah tindakan itu adalah gemas simbolis dari Musa dalam Alkitab yang menghancurkan 10 perintah sebagai protes terhadap orang Israel setelah menuruni Gunung Sinai dikatakan kami melihat ke bawah ke Shalm El Sheikh dan kami tidak puas kata Abramowitz sambil menghancurkan sebuah tablet salah satu tablet dibuat oleh pemuda dari Strike for Future cabang Israel dicat dengan tulisan Broken Promises dalam bahasa Ibrani wow tablet lainnya dicat hijau untuk melambangkan perintah hijau kata Abramowitz kepemimpinan politik dunia belum mencapai iklim sampai sekarang ujarnya ini pertemuan ke-27 para pemimpin dunia dan keadaan semakin memburuk kami menyerukan para pemimpin agama untuk menambah rasa argensi dan agar mereka mempertimbangkan semoga dengan kekuatan dan secara global untuk mendorong pengurangan setidaknya 50% emisi pemanasan global pada tahun 2030 mengurangi emisi secara bertahap adalah tidak bermoral pada saat ini James Terlins Kepala Departemen Perdamaian meminta para pemimpin agama untuk mengambil sumpah iklim saya sebagai orang yang memiliki harapan berjanji untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi manusia dan planet setiap hari agar saya dapat hidup hari ini ketika agama mengesampingkan perbedaan mereka dalam seruan bersama untuk tindakan iklim kami menuju perjanjian baru bagi umat manusia atas nama perlindungan rumah kita bersama dan untuk perbaikan masa depan umat manusia bersama katanya melalui video link dari COP27 Convep kota Saint Catherine di bawah gunung yang menjulang tinggi saat ini merupakan situs bangunan yang luas negara sedang membangun hotel baru dan pusat besar untuk doa multi agama gunung itu adalah yang paling populer dari beberapa situs di Mesir, Israel dan tempat lain yang secara tradisional dikaitkan dengan lokasi gunung Sinai dalam Alkitab tempat Musa naik untuk menerima 10 perintah dari Tuhan dalam perjanjian lama nah guys di berita kedua ini kita mendapatkan beberapa informasi yaitu yang pertama seorang pengusaha membanting tablet yang tertulis perjanjian yang rusak yang dikatakan sebagai gambaran atau simbol dari Musa yang membanting dua loh batu karena marah terhadap orang Israel fakta yang kedua adalah pembacaan 10 prinsip keajilan iklim atau dikatakan sebagai New Ten Commandments dan fakta yang ketiga adalah bahwa pernyataan dan rencana pengurangan 50% global pada tahun 2030 akan dilaksanakan dan yang keempat seruan perdamaian dunia dan pembangunan tempat ibadah multiagama setelah membaca Yosef Abramowitz CEO Gigawatt Global menghancurkan sepasang tablet di tanah satunya dibuat oleh pemuda dari cabang Israel dari Strike for Future dicat dengan kata-kata broken promises dalam bahasa Ibrani saya hanya seorang pembawa pesan untuk anak muda kata Abramowitz kepada Israel 365 News jika Anda melihat keadaan dunia dan Anda menyadari bahwa 10 perintah asli dan janji spiritual untuk menjaga penyedit ini tidak dihormati berikut adalah 10 hukum yang baru versi pendek atau mini version yang pertama we are stewards of this world kita adalah penatelayanan dunia ini manusia maksudnya yang kedua creation manifests divinity penciptaan memanifestasikan keilahian yang ketiga everything in life is interconnected segala sesuatu dalam hidup saling membantu atau saling terhubung ya yang keempat do not harm jangan menyakiti yang kelima look after tomorrow jagalah hari esok yang keenam rise above ego for our world bangkitlah di atas ego untuk dunia kita yang ketujuh change our inner climate ubahi klimatin kita yang kedelapan repent and return bertobat dan kembali yang kesembilan every action matters setiap tindakan penting yang kesepuluh use mind open heart gunakan pikiran dengan buka hati itulah versi pendeknya dan ini versi panjangnya guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Ketika manusia tidak dikenalkan Untuk menyembah dan mengagumi Kristus maka mereka akan mengagumi Yang lain dan gerakan ini Adalah ekspresi nyata dari Penyembah-penyembah berhala Mereka menyatukan agama-agama di dunia dengan Membuat satu hukum baru dengan Cara membanting hukum yang lama dengan Alasan untuk menjadikan bumi ini sebagai Hal yang paling dijaga Bahkan mereka memiliki rencana pengurangan emisi Sebesar 50% pada tahun 2030 Apa itu emisi 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 adalah sisa hasil Pembakaran bahan bakar apa artinya ini Kita gak tahu pasti metode apa yang akan dipakai Dalam rangka pengurangan emisi sebesar 50% di dunia ini nanti Pada tahun 2030 Tapi jika seandainya itu adalah Menahan Peredaran bahan bakar misalnya Minyak gas dan lain sebagainya Akan ditahan Peredarannya Pasti inflasi Pasti stakflasi Ketika bahan bakar di stop Maka kalian tahu apa yang terjadi Pastilah aktivitas di satu negara Itu akan sangat anjlok Ekonomi akan hancur Teman-teman 2030 sudah sangat dekat Tinggal 7 tahun lebih Ya kurang lagi Mulai sekarang berkebun aja teman-teman Bangun pertanian Asal bisa makan dari hasil tanah sendiri Jangan jadi orang yang konsumeritis Gereja-gereja harus mulai mengajar jemaat Untuk bagaimana berkebun Bagaimana supaya bisa makan dari hasil tanah sendiri Tapi di saat yang sama tetap terus Mengajarkan menanamkan doktrin yang kuat Yang benar kepada jemaat Agar mereka ketika krisis datang Mereka tetap kuat di dalam kristus Mereka tahu penderitaan mereka Bukanlah penderitaan yang sia-sia Dan kalau memang apa yang dikatakan dalam kitab wahyu ya Sang anti krisis itu akan datang Untuk mempersekusi orang-orang Supaya mengikuti dia Orang krisis akan tetap kokoh Mengikuti Yesus Karena punya keyakinan yang kuat Yang ditanamkan oleh gereja Saudara-saudara Saya kira ya Ini bukan dalam rangka menangkut takutih Atau mau mengatakan bahwa Oh Tuhan akan datang tahun sekian Tidak Tapi saya mau mengatakan untuk kita berjaga-jaga Ini juga kan yang para rasul katakan di Alkitab Untuk supaya kita jangan heran Jangan kaget Dengan fenomena-fenomena yang ada Yang seolah-olah hari Tuhan akan datang Tapi kita perlu untuk berjaga-jaga Perlu untuk tetap menguasai diri Tetap untuk mengenal Kristus Dan tenang dalam hidup kita Percaya bahwa Dunia ini sedang berjalan Menurut rencana Tuhan Sekalipun tampak sangat kacau Tampak bahwa dunia ini sedang menentang Tuhan Tapi rancangan Tuhan lah yang akan tergenapi pada akhirnya Dan kita yang percaya padanya Kita bersyukur karena dia tidak pernah meninggalkan kita ya Tuhan berkati teman-teman Shalom